Mahkamah Konstitusi MK menolak uji materi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dalam gugatannya diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dada Datul Ulama Indonesia Brahma Ariyana. Menanggapi hal tersebut pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik stisi Polchandra dibuka dan universitas terbuka, Dr. Ade Indra Chaniyagu menyebut bahwa keputusan MK terkait syarat usia capres cawa pres berusia minimal 40 tahun sudah bersifat final dan juga mengikat. Sehingga tidak bisa dilakukan banding, hal yang bisa dilakukan hanya mendorong DPR untuk berubah undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Handbinding itu loh. Jadi gak bisa lagi memang semua harus tunduk dan patuh karena dia final dan mengikat. Kan gitu. Nah mungkin yang bisa kita upayakan hari ini karena itu open legal policy ya kita dorong DPR untuk berubah undang-undangnya. Itu yang utama berarti merubah undang-undang? Iya. Karena saya juga bingung ini kok bisa gitu kan muncul putusan ini. Karena secara logika kan kita tahu bahwa MK ini kan lahir ya. Pertama tadi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu, untuk mengubahkan partai, kemudian yang terpenting itu tadi melakukan GR. Nah di kepala saya GR ini kan kita tahu hirarki aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Artinya dia coba melihat apapun yang di-GR, yang di-review, diusulkan oleh siapapun dari baik perorangan maupun kelompok. Itu apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi kan gitu. Nah tapi yang aneh ini kan kemarin ada penambahan perasa. Nah itu yang menurut saya aneh. Dalam perkara tersebut diputuskan oleh delapan hakim MK yang hadir dalam persidangan. Yakni Suhartoyo sebagai Tua MK sekaligus anggota. Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmik, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Eninur Bandingsi, dan M. Guntur Hamzah. Adapun hakim konstitusi Anwar Usman tidak ikut memeriksa gugatan antara memiliki kepentingan langsung karena memiliki hubungan keluarga dengan cawa pres yang masih berusia di bawah 40 tahun yaitu Gibran Raka Bumi Raka.